selamat menikmati apa kabar semuanya teman-teman jumpa lagi bersama Erwin Jenggot dan di channelnya BL Barber School oke hari ini teman-teman saya seperti biasa akan mereview sebuah alat yang ada di Barber Shop yang penuncan Barber Shop yakni yaitu Hair Clipper apa saja nanti keunggulan ataupun kelemahannya nanti akan kita kepas disini oke teman-teman langsung saja kita akan mereview sebuah alat ataupun Hair Clipper yang ada di Barber Shop yang penuncan di Barber Shop itu mau produk baru ya produk baru mungkin belum begitu lama ini produknya keluar dari Wimak Wimak ini produknya Wimak ini ada yang dilakukan gold kemudian yang sini depannya silver covernya itu terbuat dari metal ataupun bukan plastik ya tapi campuran daripada stainless steel covernya kemudian 440C stainless steel blade blade-nya juga dari ini kemudian quick quick charge itu sekitar 3-4 hours about 240 minute use jadi penggunaannya ngecasnya sampai pengecasan itu 3-4 jam kemudian penggunaan itu bisa mencapai kalau secara terut-terut ya terus-menerus itu sekitar 240 menit harus kita buat jauhan ya dan 2500 mAh mpm-nya kecepatannya kemudian powerful rotary motor constant power output kemudian ini modulnya torqueless torqueless itu tidak pakai kabel kemudian di sampingnya 5 model mc 2019 b ada gambar ini ada gambar dekat kemudian sampingnya ada juga warna silver juga warna emas atau gold kalau yang meningatik kelihatannya gold warnanya gold ya kita akan buka power rotary kekuatan motornya sekitar 800 rpm dan lumayan kemudian ada 4 guide com 4 guard dan sebagainya ya kita akan buka langsung seperti apa di dalamnya ya tentunya yang pertama buku panduan ya 5 profesional dari blipper instruction manual 1 bar ya 1 bar kemudian ada pelapisnya blip-blipnya ini ya kemudian ada juga casnya adaptor ya adaptor kemudian ada brush ya brush ikat kemudian ada oil halit lipernya halit lipernya kemudian nah ini ada guardnya guardnya ini yang premium teman-teman guard ada 4 guard ini kodenya macam-macam mulai dari 1,5mm kemudian 6mm eh sorry 1,5mm kemudian ada 3mm ada 4,5mm sama 6mm ya kalau di wall itu biasanya ini 1,5mm 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 kemudian nomornya kalau di sini nomornya ini kodenya adalah A,B,A A kemudian ya A ini ya A kemudian 1 1 itu sekarang dengan guard nomi 1 kemudian B kemudian ini coba jadi guardnya ini yang premium ya teman-teman itu kemudian nah ini alat penjata utamanya ini ya nah ini yang warna silver eh sorry warna gold warna gold warna gold ada professional hair clipper Wimax NG 219 mid-end china mid-end china ya nah seperti ini ini kemudian blade-nya ini namanya ya vent blade ini khusus untuk untuk apa namanya untuk vent ya ini karena kan pantai arti lantai ini bagus untuk potongan vent mudah levernya agak keras memang tapi perlindungnya ini adalah dari baja ekosori dari metal bukan kalau ini juga metal bahannya ini metal juga kemudian on-off-nya sini nah dalam politikatornya dalam politikatornya ini masih 34 ya kemudian di belakangnya juga ini ya ini ini hampir mirip dengan wall 1919 yang yang lintang jadi terutama ini kalau perbedaannya dengan wall yang 1919 itu biasanya yang pertama di lat-nya kalau yang 99 wall 1919 itu biasanya yang ini taper klasik ekosori blade-nya blade klasik jadi hampir mirip sama taper wall taper itu tapi kalau yang ini ini lumayan istimewa karena ini karena ini rata rata kemudian juga di belakangnya juga ada ini professional hand clipper inputnya 1000 ma 1000 ampere chargingnya selama 3 jam ini kita lihat kecepatannya lumayan halus daripada yang ini ya core plus yang apa kime kime yang core plus itu kekuatannya lebih bagus yang kalau dibandingkan dengan wall yang 1919 itu memang bagus yang wall yang 1919 namun dari segi harga ini di bawahnya wall 1919 ini lebih kurang jadi penggolannya seperti itu walaupun memang wall yang 1919 itu memang bahannya hampir sama dengan metal juga kalau yang tapi kalau yang kime kime itu memang bahannya yang dari sini di levernya ini levernya ini itu biasanya dari plastik semua dari plastik kalau ini ya metal jadi bukan pesi bukan plastik tapi metal ini ya levernya juga kemudian ada lampu indikatornya jadi yang yang bedakan dengan kime itu biasanya ini yang core plus itu biasanya di ini kalau lampu indikatornya kalau yang di kime itu yang hampir serinya hampir mirip-mirip bentuknya itu hampir mirip-mirip itu tidak ada lampu indikatornya kalau ini ada yang dikonekannya hampir mirip dengan wall 19-19 itu untuk powernya memang lebih kuat daripada kime tapi masih bagus yang wall masih bagus apanya powernya kekuatannya karena ya selesai harga itu teman-teman ada harga ada barang artinya north door north door tapi untuk teman-teman yang untuk ini wall sorry wimak yang engine 2019 ini kita recommended karena apa karena ini satu harganya terjambau ya dibawahnya wall 19-19 kemudian yang kedua penggulannya daripada wall 19-19 di ini blade-nya kalau yang wall 19-19 itu cuma yang support type atau ini gak flat kalau yang ini blade-flat atau yang 19-19 itu yang model blade-nya klasik dan ini kekuatannya lebih hampir mirip dengan 19-19 ya hampir mirip ya ini rp-nya sekitar berapa tadi 5.000 enggak salah 5.600 ya itu teman-teman jadi saya rasa reviewnya kita cukupkan karena apa ini 19 wimak wimak 2019 itu sangat bagus dan wimak pinter karena apa ini kita ini hampir sama dengan wall yang 19-19 19-19 tapi kalau yang ini wimak 2019 nah ini karena produk baru kita belum muncul banyak seberapa tajamnya dan seberapa kekuatannya tapi kalau dari keterangan yang disini tadi unboxing-nya di kardus-nya atau di box-nya itu saya rasa ini lumayan recommended dan nantikan kita nanti kalau untuk review selanjutnya bagaimana ketajaman bagaimana power-nya bagaimana pengecasannya dan lain sebagainya nanti di video selanjutnya oke ya itu teman-teman untuk penggulan daripada 2019 oke untuk review selanjutnya nantikan di video yang selanjutnya gitu teman-teman untuk review-nya kita hari ini mungkin ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang besar-besarnya jadi ada kalanya kita memang ada kekurangan maka perlu komen dari teman-teman sekalian gitu ya teman-teman mungkin kita akhiri saya Erwin Siko dan tetap pandang terus di channelnya BL Barberschool berakan mencetak 1 juta berada usaha Barbershop kita akhiri akhirnya kurang lebih yang membuat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih